Assalamualaikum temen-temen semua Selamat datang di channel Dadang Games Dan selamat datang kembali juga di Rune Factory 5 Tapi bukan waktu ya temen-temen Di video hari ini Gue pengen membagikan kepada kalian Trik untuk cepet kaya Temen-temen di Rune Factory 5 ini Dan gue pun taunya dari Orang yang nonton live chat gue Temen-temen namanya Bang Lupa tapi ada zebot-zebotnya Makasih banyak by the way thank you very much Dan ya kita langsung aja ke Ke tutorialnya temen-temen Kita langsung saja continue brother Let's go Kita langsung saja temen-temen Yuk 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 Come on man Anjay Kita keluar dulu Sorry ya temen-temen ya Kalau fpsnya agak-agak drop Memang pentang bisi gue Sorry sorry Pertama-tama Langkah pertama adalah Kalian Ke ini dulu Cek friend list kalian dulu Dan pastikan karakter ini Tiga ya temen-temen ya Friend list levelnya ini nih Nih friendship ininya Tiga biji ya Oke Kalian kasih Kasih coklat aja Kalau Kalau kalian mau cepat Kasih coklat Kasih ini madu Dan Ya kasih apapun itulah Ya coklat Ini makanan-makanan Pokoknya kasih Kalian kasih Terus Step kedua adalah HP kalian HP HP kalian tuh Help point kalian Kalian kurangin Dengan cara Pertama Cara yang gue bisa pikirin Adalah makan ini Fail dish Fail dish Makan terus temen-temen Makan terus Sampai kritis Nah Kalau kalian Udah punya beginian Silahkan pake Beginiannya temen-temen nih Misal gue gini nih Bikin medicine Kesini level 15 Level gue level 10 Jadi gak akan kuat Kalaupun kuat Itunya abis banyak Ya kan RP cost nya Abis banyak It's okay Tuh Abis banyak brother Kita sampai kritis Ya temen-temen Ya Udah Oke Kita udah cukup kritis Sekarang kita ke Tokonya Elsej Ya temen-temen Ya lupa gue tadi Lupa ngasih tau kalian Namanya Namanya Elsej Ya Mbak-mbak tobrood Satu ini Namanya Elsej Ya temen-temen Ya inget-inget Inget-inget nih Ya karakternya yang ini ya Tuh Oke Kakaknya Priscilla Oke temen-temen Ternyata Elsej Lagi di jalan Liat Lagi di jalan Mau ke kantor Oke Kita langsung saja Tanya dia Scarlet's back Yeay Ya Ya whatever Kita pencet L1 Atau R1 Oke Kita pilih yang pertama ya Temen-temen ya Karena kita gak bisa nikahin dia Sayang sekali ya Kita yang Opsi pertama Nah Kalian kalau udah Pencet select Temen-temen Select Terus kesini Ke poros woodlands Oke temen-temen Kita udah bersama Mbak Tobrut Alias Elsej Dan kita sudah ada di poros woodlands Oh by the way Tadi Gue di Itu sempet mati ya Temen-temen Ya goblok Mati konyol Gara-gara kehabisan tenaga Bodoh sekali Ayo tonjok Mbak Elsej Gue mau ngambil karinya Temen-temen Nih si Mbak Elsej Nih Biarin aja Tuh Kita kalau dilempar makanan Kita Kita menghindar ya Temen-temen ya Kita tadi barusan Dikasih Barusan Dikasih Tadi barusan Dikasih apaan Curry ya temen-temen Nih Curry rice Kalau dijual Harganya Rp2.400 Temen-temen Mantap Terus dikasih Pancake Tuh Dikasih pancake Temen-temen Nih Kita lihat Dikasih pancake Brother Tuh Harganya Rp3.120 Oke Kita hindarin-hindarin Ayo Sekali lagi Mbak Kasih aku yang lebih besar Mbak Jangan Jangan ini Ini kemurahan Ini agak-agak ribet Sebenernya Tricky Aduh kenapa Kan makan Oke temen-temen Gitu aja Singkat aja ya Contohnya Karena gue gak mau Berbelit-belit Dan kepanjangan Jadi ya gitu aja Kalau kalian Intinya kalian Darahnya dikritisin ya Temen-temen ya Hellpointnya Dibikin kritis Step pertama Tadi ya Ingat-ingat ya Berteman Berteman dulu Dengan LJ Sampai Sampai hatinya Ada tiga ya Temen-temen ya Sampai hatinya Ada tiga Atau Atau Friendship levelnya Sampai tiga Temen-temen ya Nih Yang friendship levelnya Ada tiga Terus Tinggal temuin dia Tinggal ngobrol Terus pencet L Pilih opsi pertama Temen-temen Dan kalian bisa ke Poros Woodlands Atau ke tempat Dungeon lainnya sih Dan pastikan Darah kalian Kritis dulu Nanti dia bakalan Ini temen-temen Bakalan Ngasih-ngasih Makanan Dan Pastikan kalian Hindari ya Temen-temen ya Dan kalau kalian Hoki Kalian dapet ini Temen-temen nih Nih dapet Royal Curry Royal Curry ini Dahsyat sekali Harganya Kalian jual 500 ribu Temen-temen 500 ribu My brother Oke Oke gitu aja Temen-temen Tips Tips atau trik Untuk menjadi Kaya di rune factory 5 nya ya Oke gitu aja Temen-temen Dan Shout out Untuk Bang Blablabla Zebot Gue lupa Namanya Sumpah Pas Live Livestream Beliau Ngasih tau Gue Temen-temen Sudah gitu aja Makasih banyak Dan kita berjumpa lagi Di video-video Atau di stream-stream Yang berikutnya Temen-temen Bye-bye Brother Bye-bye And if you hit the bottom I'm going down with you